Persekapas Pasuruan tampil garang di babak 28 besar Grup GK Liga 3 Jatim 2023-2024 di Stadion Legend Haji Sudiriman Bojonegoro. Setelah melombat perspapacitan dengan skor 6-2 pada minggu 7 Januari, pada selasa 9 Januari Persekapas Pasuruan ganti melibas Persekama Madiun dengan skor 5-1. Dalam pertandingan versus Persekama Madiun yang kick-off di Stadion Legend Haji Sudiriman Bojonegoro pukul 13, Persekapas Pasuruan sangat mendominasi sejak awal hingga akhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Yusab Al-Fazikin. Silahkan rekan Yusab. Baik, terima kasih May dan selamat siang untuk Tribuner semuanya. Jadi betul bahwasannya Persekapas Pasuruan ini tampil sangat garang atau sangat meyakinkan gitu di putaran babak 28 besar Grup GK Liga 3 Jatim 2023-2024 yang dilaksanakan di Stadion Legend Haji Sudiriman Bojonegoro. Nah, terbukti bahwasannya dalam dua kali pertandingan Persekapas ini selalu menang telat atau menang besar gitu. Nah, yang terakhir Persekapas Pasuruan ini menang atau melibas bahkan Persekama Madiun dengan skor 5-1 gitu. Nah, untuk skor sendiri 5-1 itu dicetak oleh pemain Persekapas Pasuruan bernama Saifullah di menit keempat, Mandilanur di menit 17 dan 67, serta Novi Admaja pada menit 57 dan sisanya adalah gol bunuh diri begitu. Nah, memang Tribuner suasanya Persekapas Pasuruan ini sangat mendominasi gitu sejak awal pertandingan hingga akhir. Nah, itu membuat Persekama selalu tertekan dan akhirnya kebobolan banyak gol gitu. Nah, pelatih Persekapas Pasuruan, ya ini Pak Subanggit, mengatakan bahwa pihaknya sangat mensyukuri kemenangan telak atas Persekama Madiun ini. Itu karena kemenangan tersebut semakin memastikan bahwasannya Persekapas Pasuruan akan lolos ke babak selanjutnya atau keputaran 16 besar Liga 3 Jatim 2023-2024. Nah, ada pun setelah melakoni pertandingan melawan Persekama pada Selasa 9 Januari 2024 kemarin ini, berikutnya Persekapas Pasuruan ini akan menjamu tuan rumah, yaitu Persibu Bujonegoro pada Kamis besok. Ya, terkait dengan menjamu Persibu Bujonegoro ini abah bangkit, ya ini pelatih Persekapas Pasuruan, begitu dia akrab di Sapa, mengatakan bahwasannya Persekapas Pasuruan akan tetap fight atau tetap akan gerang, tidak akan mengurangi intensitas atau keseriusan dalam bermain, meskipun Persekapas sudah terang atau sudah pasti lolos ke babak 16 besar Liga 3 Jatim 2023-2024. Nah, ada pun pasca pertandingan Persekapas ini pada pukul 15, dilangsungkan juga pertandingan antara Persibu Bujonegoro dengan Persekapas Pacitan, begitu. Nah, dalam pertandingan tersebut Persibu Bujonegoro juga menang, sehingga yang lolos ke babak 16 besar Liga 3 Jatim 2023-2024 dari grup GG di babak 28 besar Liga 3 Jatim adalah Persekapas dan juga Persibu Bujonegoro, begitu. Nah, terkait laga terakhir, ya ini Persibu Bujonegoro versus Persekapas, asisten pelatih Persibu Bujonegoro, ya ini Bijayal Kalwa juga mengatakan hal serupa, ya intinya dia tetap akan fight, tetap akan gerang, dan tidak akan takut untuk melawan Persekapas Pasuruan yang selama dua kali pertandingan selalu tampil gerang dan selalu menang telak. Kiranya itu May yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rikan Yusof atas laporan Anda, dan Tribunar Suatawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih Persekapas Pasuruan. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya apresiasi penerbangan yang tidak terlalu, apa namanya ya. Mereka tidak berhubung, jadi tidak berhubung. Jadi, saya lihat, kok, ya, atau menunggu. Terusnya kamu tidak berhubung, tapi gimana sih? Ya, saya tidak tahu, tapi ya, saya tidak bisa berhubung. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!